assalamualaikum welcome back to my youtube channel di harian natufa halo momi dan bunda-bunda semuanya udah belanja mingguan belum kali ini aku mau share cara aku belanja mingguan dengan budget Rp100.000 dapat apa aja simak terus ya jangan skip-skip supaya tidak ada informasi yang terlewatkan langsung aja nih kita belanja nah ini aku udah nyampe pasar ya moms langsung aja ya nih aku langsung belanja tadi di perjalanan nggak aku record ya mom karena takut durasinya itu kepanjangan ini pun videonya aku potong-potong aku ambil inti-intinya aja supaya moms dan temen-temen semua nggak bosen nih nontonin video aku sambil belanja aku mau sapa-sapa dulu gimana kabarnya hari ini semoga sehat selalu tanpa kurang suatu apapun yang dicita-citakan segera diijabah sama Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk temen-temen yang baru nemuin channel aku Halo salam kenal mohon dukungannya ya setelah durasi tiga menit nontonnya bisa bantu klik tombol like subscribe supaya channel aku makin berkembang dan aku makin semangat untuk bikin video-video selanjutnya jangan lupa juga aktifkan tanda lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku tinggalkan jejak di kolom komentar ya temen-temen supaya kita bisa saling bersih latur rahim Alhamdulillah ini aku udah nyampe rumah ya dan aku itu nggak pakai tisu udah beberapa kali food prep gitu aku pakai lap ini ini tuh murah banget selain murah juga bisa kita cuci jadi nggak boros tisu ya temen-temen cukup satu kali beli bisa kita pakai dalam jangka waktu yang lama bisa berkali-kali kita pakai bisa kita cuci yang penting nggak kita buang ya temen-temen nah ini aku ada beli tahu coklat atau tahu kulit ya satu bungkus dan aku juga beli tahu putih tahu putihnya ini isinya 10 piece ya temen-temen dan yang pasti harganya aku pilih yang low banget menyesuaikan dengan budget aku yang hanya 100 ribu kira-kira masih sisa nggak nih coba tebak yang sering ikutin Instagram aku pasti tahu aku kalau belanja 100 ribu itu sisa atau enggaknya dan untuk temen-temen yang belum berteman bisa berteman ya di laman Instagram aku namanya Anatova yuk kita berteman karena nggak semuanya aku upload di YouTube gitu ya temen-temen ada juga yang aku upload di Instagram dan ini aku beli tempeh dua papan itu 10.000 satu papan itu aku potong jadi tiga ya karena itu tempennya itu ukurannya besar banget kalau cuman dijadiin dua tuh kebanyakan gitu aku juga ada beli toge Nah kalau toge nggak aku simpen simpannya itu nggak aku pakai alas gitu ya karena digituin aja itu awet mau sampai satu minggu juga awet nggak busuk kemudian aku juga beli bayam satu ikat Hai dan aku nyimpannya itu aku alasin pakai lap microwave itu ya teman-teman dan aku pisahin tuh antara tangkai sama daunnya yang atas kayak gitu ya supaya enak tuh nggak apa namanya mudah gitu kalau nyayur biasanya kan yang cepet layu itu kan daunnya jadi aku pisahin dan ini aku juga beli paket sayur asem ya Pak sayur asem ya yang sepaket kayak gitu karena aku udah bikin milk plain bikin sayur asem nantinya Hai ini juga enggak aku alasin ya temen-temen langsung aja aku taruh gitu aja men aku juga beli paket shop nggak aku alasin juga dan aku juga tadi beli jagung manis kemudian aku beli sawi putih atau apa ya aku aku tahunya ini sawi putih aku alasin kalau sawi putih ini pakai lap microwavenya kemudian ini bau daun bawang sama daun shop itu mau aku cuci dulu dan ini aku beli cabai itu random ya moms ada cabai rawit yang pedes dan ada cabai keriting yang merah kayak gitu aku tekin aja langsung aku nyimpannya itu dialasin pakai lap microwavenya Oh ya temen-temen yang mau samaan ada di linknya ada di description box aku ya ini aku juga beli buah mata kucing kalau di tempat temen-temen apa namanya dari ini aku juga beli ikan ya ikannya itu yang besar-besar ini nah jangan jadi satu food container ini itu harganya 10.000 kemudian ikan yang kecil-kecil itu 12.000 setengah kilo banyak banget ya temen-temen dapatnya bisa untuk tiga kali goreng gitu aku pisahin per porsi ya supaya nggak lengket karena nyimpannya kan di freezer dan ini tuh udah aku kasih bumbu marinasi jadi pas mau dimasak tinggal digoreng aja ya temen-temen nggak tahu juga ini ikan ini apa namanya yang penting dibeli aja gitu jangan ditiru ya temen-temen bisa makannya tapi nggak tahu namanya temen-temen kalau belanja food prep belanja belanja mingguan maaf belepotan itu budgetnya berapa sih kalau boleh tahu dan belanjanya itu biasanya di pasar tradisional atau di supermarket atau sejenis mall kayak gitu ya temen-temen kalau aku sih di pasar tradisional dan dini hari nah ini masih aku sisain karena mau aku goreng langsung dan alhamdulillah udah selesai selesai ya temen-temen food prepnya ini dia belanjaan aku sebenarnya itu ada daun pepaya Jepang ya cuman nggak ke record karena udah dipetekin sama pas suami ini dia setelah aku simpan di dalam kulkas dan di laci paling bawah itu ada buah naga sisa belanja mingguan sebelumnya ya temen-temen nah mau tahu aku belanja dengan budget 100 ribu itu dapat apa aja dapatnya sih menyesuaikan dengan budgetnya yang pertama yang kedua bersyukur saja dulu yang penting kita masih bisa makan enggak kelaperan ya moms belanja mingguan hemat lengkap dengan menu satu minggu dapatnya yaitu paket sayur shop harganya 3000 kemudian daun bawang dan daun shop itu harganya 4000 rupiah tempe dua papan satu papannya itu 5000 dua papan jadinya 10.000 bayam dan daun kemangi itu harganya 3000 paket sayur asan itu 3000 tahu putih satu bungkus harganya 5000 rupiah toge 3000 jagung manis 5000 kemudian tahu coklatnya 4000 atau tahu kulit sawi putih 4000 tomatnya 4000 cabenya itu 7000 dapat banyak ya teman-teman kemudian kemiri 2000 itu udah di packing gitu ya 2000-an kemudian ikannya itu dua macam 22.000 dan buah mata kucingnya 10.000 total belanjanya semuanya itu habis 96.000 rupiah dan masih sisa 4.000 rupiah teman-teman Alhamdulillah ya sisanya bisa kita masukin ke tabungan uang receh dengan uang 100.000 kita bisa makan dengan menu yang menurut aku lumayan bergisi kemudian kita kita juga dapat buah dapat ikan juga setidaknya kita itu masih bisa makan karena di luar sana banyak ya teman-teman yang nahan lapar cari pekerjaan susah bahkan makan pun susah jadi apapun yang kita makan hari ini kita syukuri ya teman-teman insyaallah dengan bersyukur yang sedikit menjadi banyak dan yang banyak semakin berkah amin teman-teman biasanya kalau belanja mingguan itu sekalian bikin menu untuk satu minggu ke depan atau enggak masaknya sesuai stok aja gitu ya di mana nih teman-teman bikin menu atau enggak bikin menu kalau aku random ya datang rajin pakai menu meal plan gitu maksudnya kalau datang malesnya jangan ditanya ya yang penting bikin list belanjaan kemudian menunya itu acak gitu ya yang penting sesuai stok yang ada di dalam kulkas lanjut ke daftar menu satu minggu ke depan di hari pertama tumis daun pepaya jepang sama ikan goreng di hari kedua tempe goreng sambal kemangi hari ketiga sayur asam perkedel tahu dan sambal hari keempat tumis toge dan tahu kemudian lauknya kebakuan jagung hari kelima sayur bening bayam sambal dan lauknya itu tahu walik hari keenam sayur sob perkedel kentang dan sambal perkedel kentangnya itu di video enggak ada ya moms karena kentangnya itu stok sisa belanja mingguan sebelumnya dan hari ketujuh tumis sawi putih dan tempe goreng masakan ini nanti menu-menunya aku bagikan di laman instagram aku ya teman-teman setiap harinya karena yang tidak aku upload di youtube biasanya aku upload di instagram tanpa terasa udah di akhir video ya teman-teman terima kasih udah meluangkan waktunya untuk nonton video aku dan mengikhlaskan kuotanya untuk support channel aku untuk para senior terima kasih udah support aku baik yang komen maupun yang tidak komen terima kasih banyak semuanya semoga kebaikan teman-teman semua digantikan dengan rezeki yang halal berkah dan melimpah yang tiada henti serta kesuksesan dunia dan akhirat karena aku enggak bisa membalas kebaikan teman-teman semua semoga Allah membalas selamat menikmati